Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Yatno Supriyadi Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan rafiat Jangan lupa ya, like dan subscribe channel saya ini Dimana saya akan terus berbagi template powerpoint yang keren-keren ini secara gratis Tinggal download, tinggal robah, tinggal berikan animasinya Tinggal gabung-gabung saja, semua saya bagikan gratis ya Terus ikuti channel saya ini Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan update Update dari saya Terutama mendapatkan template powerpoint yang cantik dan keren ini secara gratis ya guys Oke, kita lanjutkan ke tutorial berikutnya Oke guys, kita lanjutkan kembali tutorial powerpoint Kali ini saya ingin berbagi template powerpoint yang simple dan sederhana Untuk presentasi mahasiswa arsitektur Kenapa saya pilih arsitektur? Karena kebetulan saya menemukan di internet Ini skripsi tentang arsitek Tetapi sebetulnya template ini bisa digunakan juga untuk yang lain-lainnya Bisa untuk bisnis, manajemen, administrasi maupun untuk teman-teman yang di pemerintahan Oke, kita lanjut saja Ini adalah template yang sebelumnya saya buat Saya akan copykan pola warnanya Kemudian saya buat file baru File new Ya, seperti ini Kita kosongkan dulu yang baru ini Paste Ya, saya hanya meng-copy pola warna ini Ini kita tutup saja Nanti template ini akan saya bagikan gratis di video ini ya teman-teman Silahkan download Nanti ganti-ganti backgroundnya Maupun textnya ya Seperti itu Saya akan membuatkan template-nya Tata letak Sehingga teman-teman dapat dengan mudah Membuat presentasi yang cantik Oke, saya sudah siapkan ini bentuk shapes Seperti ini kotak Kemudian yang background saya akan Kasih warna yang gelap ini Kemudian yang shape di depannya ini Saya dengan gambar Isi dengan gambar Saya pilih gambar yang sudah saya siapkan Download dari internet Oke, misalnya saya pilih Yang ini saja Ya, seperti itu Kemudian kita sudah sampai di bab yang ketiga ini Metode penelitian Kita buat judul di sini Insert text Kemudian kita pilih Oke, kita kasih warna putih saja Textnya Saya ganti dengan jenis huruf yang Semua yang tebal Size-nya kita meningkatkan Jadi 40 Seperti ini Ya, seperti itu Kemudian saya akan Copy 3.1 Ya, kita insert Disini saya akan copy Titik 3.1 Paste spesial saja Nah, kemudian ukurannya kita kecilkan Ke 12 Warnanya kita ganti Ini hurufnya kita ganti Oke, seperti ini Jom dulu Akan atur Oke, saya kasih contoh seperti ini Silahkan nanti textnya diganti ya Ini contoh saja Ini kita tebalkan Oke, kita sudah buat satu Slate yang cukup menarik ya Ini sengaja kita kasih ilustrasi Sebelah kanan dengan menggambar Textnya kita simpan di sebelah kiri ya Seperti ini Oke Lanjut kita ke slate yang kedua Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Seperti biasa Oke, untuk slate yang kedua Saya akan membuatkan Ilustrasi juga Seperti ini Kemudian kita buat satu lagi Bentuk kotak di pojok bawah ini Oke Akan kita isi dengan gambar Backgroundnya saya akan Isi dengan Warna yang gelap Saya akan pilih dari sini Warnanya Saya akan gambar warna ini Ambulan warna kita Ini background Kita kasih warna yang gelap Kemudian ini kita hilangkan garisnya Isi dengan gambar Saya akan pilih gambarnya Misalnya ini Dan ini juga kita isi dengan gambar Kita Ambil gambarnya Ya, seperti itu Kemudian Kita hilangkan garisnya Ya, nolain seperti itu Kita akan isi dengan Point 3.2 Saya copy Kemudian kita insert text Di sini Paste Kemudian warna putih Kita ganti dengan Open Sun Size 18 Kita tebalkan Kemudian di bawahnya Baru kita isi dengan Text urayannya Copy saja Seperti ini Kita paste di sini langsung Ganti jenis hurufnya Open Sun Size-nya kita Ganti ke 14 Dan warnanya adalah Warna putih Ya, kita rapikan Seperti ini Untuk slide ini Saya hanya mengisikan Satu point saja Ini untuk Contoh saja Nanti teman-teman Boleh ditambahkan Text-nya ya Jadi Ini saya cukup Satu Ya, seperti ini Kemudian Kita lanjut ke Slide berikutnya Satu Dua Tiga Saya akan Kasih Background yang gelap Juga Kemudian Kita Kasih ilustrasinya Di tengah sini Tengah-tengah Seperti itu Oke, kemudian Kita hilangkan Ngarisnya Kita isi dengan Gambar Kita pilih Gambarnya Oke, mungkin yang ini Cukup ya Kita atur Red dan Light-nya Supaya Dia tidak Gepeng ya Supaya simetris Seperti ini Oke, kita atur saja Kemudian Saya akan Copy judulnya Disini adalah 3.3 Insert text Disini Paste Control V Langsung Seperti itu Ganti Jenis hurufnya OpenSUN 18 Kita tebalkan Saya akan Jom dulu Seperti ini Kemudian Kita Kasih Tanda Tabulasi Supaya Lurus Seperti itu Oke Kemudian 3.3 1 Saya akan Copykan Copy Insert text Disini Paste Disini Size Kita kecilkan Ke 14 Hurufnya Kita Ganti warna Ya Ini Spawnnya Kita ganti Oke Seperti itu Seperti itu Kemudian Saya Duplikat Disini Dan duplikat Di bawah Sini Kita Geser Ke kanan Kita duplikat Lagi Sebelah kanan Sini Nanti Kita Tinggal Ganti Text Nya Oke Saya Copykan Seperti ini Paste Spesial Saja Supaya Tidak Merubah Format Oke Kemudian Yang ini Juga Kita Copykan Ini Contoh Supaya Cepat Saja Kita Ganti Ya Paste Spesial Saja Seperti ini Oke Lanjut Yang Point 3.4 Saya ambil Di Paragraf Pertama Saja Ini Paste Spesial Disini Oke Seperti itu Oke Kita sudah punya 3 slide Yang Cukup Simple Sekarang Kita akan Menganimasikan 3 slide Ini Sehingga Tampilannya Lebih Menarik Lagi Oke Teman-teman Silahkan Tinggal Ikuti Bagaimana Saya akan Menganimasikannya Lanjut Lanjut Saja Kita ke Animasi Aktifkan Animation Pen Kemudian Ini Kita Animasikan Judulnya Dulu Kemudian Saya Pilih Basic Jump Start On Click Durasi 0,75 Saya Naikkan Kemudian Yang Ini Kita Kasih Animasi Oke Saya Akan Pilih Yang Sederhana Saja Plot Up Start After Previews Durasinya 0,75 Kita Lihat Ya Seperti Itu Lanjut Ke Slate Yang Kedua Saya Akan Animasikan Subjudul Ini Dengan Clip Seperti Itu Start On Click Durasinya Kita Turunkan Ke 0,5 Seperti Itu Lanjut Kita Ke Urayan Ini Lanjut Kita Kasih Fly In Tapi Kita Dari Kiri Ke Kanan Seperti Itu Start Nya After Previews Durasinya Kita Naikkan 1 Kemudian Kita Kasih Effect Bounds Ya Seperti Itu Memantul Kemudian Warna Apa Gambar Ini Kita Kasih Basic Jump Yang Ini Kita Copy Saja Kesebelah Seperti Itu Yang Ini Start After Previews Jadi Yang Gambar Ini Dianimasikan Setelah Ini Kita Coba Oke Seperti Itu Lanjut Disini Saya Akan Menganimasikan Gambar Dulu Yang Ini Kita Pilih Oke Kita Pilih Rise up Kemudian Kita Animasikan Subjudul Ini Kita Cepat Saja Oke Kita Flip Startnya On Click Durasinya 0,50 Saja Supaya Tidak Terlalu Lama Lanjut Dengan Text Urayan Ini Kita Pilih Back in Oke Dari Atas Kita coba Ya Seperti Itu Kita Tinggal Kopikan Yang Ini Ke Bawahnya Kemudian Kopikan Juga Kesebelah Sini Kemudian Kesebelah Sini Juga Oke Simple Saja Yang Penting Teman Teman Sudah Mendapatkan Tata Letak Daripada Presentasi Ini Sehingga Tinggal Ganti Ganti Saja Seperti Itu Nanti Saya Kasihkan Gratis Templatenya Ada Linknya Di Deskripsi Video Saya Di Bawah Ini Silahkan Download Nanti Tinggal Gabung Dengan File Yang Sebelumnya Silahkan Tonton Di Video Saya Yang Sebelumnya Ini Untuk Menyingkat Waktu Saya Buat Setiap Video 3 Slides Saja Oke Demikian Terima Kasih Mohon Comment Nya Juga Ingin Dibuatkan Presentasi Apa Silahkan Tinggalkan Comment Di Video Saya Insya Allah Saya Akan Membantu Teman-teman Semua Untuk Membuatkan Templatenya Dan Saya Bagikan Templatenya Secara Gratis Demikian Jangan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sebagikan Ke Teman-teman Di Media Sosial Siapa Tahu Ada Teman-teman Yang Sedang Membutuhkan Bisa Datang Dan Ikuti Terus Channel Saya Banyak Template Template Yang Keren Yang Saya Bagikan Secara Gratis Tentunya Silahkan Teman-teman Subscribenya Share Di Media Sosial Kasih Tahu Teman-teman Juga Kalau Sedang Membutuhkan Template Gratis Datang Saja Di Channel Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh